Aktor yang terkenal sebagai Jian Cheng dalam A Love So Beautiful ini pertama kali memulai debut akting sebagai peran pembantu dalam drama Rush To The Dead Summer. Berkat aktingnya bersama Shen Yu dalam drama A Love So Beautiful, nama Hu Yi Tian kemudian beroket. Semenjak itu, dia pun rajin muncul dalam beberapa judul drama. Drama yang dibintangi oleh aktor dengan tinggi badan 188 cm ini terdiri dari berbagai macam genre. Tak hanya drama romantis seperti A Love So Beautiful, dia juga berani berperan dalam drama yang bergenre komedi. Penasaran apa saja drama yang dibintangi oleh Hu Yi Tian? Halo Youtube Lovers, selamat datang kembali di channel Hanakaru Oficial. Di kesempatan kali ini, Hanakaru Oficial akan membahas tentang 13 drama China terbaik yang dibintangi oleh Hu Yi Tian. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol yang ada gambar loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari kami. Nah, langsung saja, ini dia 13 drama China terbaik yang dibintangi oleh Hu Yi Tian. A Love So Beautiful Tayang berdana pada tahun 2017, A Love So Beautiful ini menampilkan kisah perjalanan cinta antara sepasang teman masa SMA, sekaligus tetangga yang telah tumbuh bersama selama 19 tahun. Dalam drama ini, Hu Yi Tian muncul sebagai pemeran utama pria, bernama Jiang Chen, sosok dokter muda berbakat yang berhati dingin. Sedangkan lawan mainnya, Shen Yu, berperan sebagai Chen Xiaosi, gadis muda yang cerdas dan ceria. Handsome Siblings Handsome Siblings menceritakan tentang dua saudara gembar. Mereka terpisah semenjak lahir dan menjalani kehidupan yang berbeda. Kedua anak tersebut dilahirkan di saat pasangan suami istri itu sedang melarikan diri. Anak tersebut adalah Hua Wuku, yang diperankan oleh Hu Yi Tian, dan Jiang Xiaoyu, yang diperankan oleh Chen Zeyuan. Jiang Xiaoyu tumbuh besar bersama para penjahat hebat. Sedangkan Hua Wuku diangkat anak oleh Putri Yao Yu, yang berasal dari Istana Yihua. Dalam perjalanan menjelajahi dunia, Jiang Xiaoyu secara tidak sengaja bertemu dengan saudaranya, Hua Wuku yang memiliki ambisi untuk menghabisi nyawanya. Lalu, bagaimana nasib kedua saudara ini? My Roomate is a Detective Kali ini, Hu Yi Tian tidak tampil sebagai pria tampan yang dingin. Di drama ini, Hu Yi Tian justru terlihat konyol. Dia berperan sebagai Lu Yao, anak orang kaya yang baru kembali dari luar negeri. Lu Yao termasuk anak yang cerdas, sehingga dia direkrut oleh Qiu Chuseng, yang diperankan oleh Zhang Yunlong, kepala inspektur polisi, untuk menjadi konsultan. Ketika bekerjasama dengan Qiu Chuseng, dia bertemu dengan seorang reporter bernama Bayo Ning, yang diperankan oleh Xiaoyan. Ketiganya akhirnya bersatu untuk mengungkapkan fakta kebenaran di masa era Republik saat itu. You Complete Me Ini adalah drama Hu Yi Tian yang bercerita mengenai balas dendam serta cinta yang terjadi di dalam lingkungan bisnis. Gao San yang diperankan oleh Hu Yi Tian adalah seorang spesialis investasi serta keuangan yang handal. Dia mempunyai misi balas dendam terhadap orang-orang yang sudah menjatuhkan ayahnya dulu. Saat sedang menjalankan misinya, Gao San bertemu dengan Qin Wo, yang diperankan oleh Kiao Xin, yang membuat dia jatuh cinta. Kehadiran Qin Wo membuat Gao San dilanda dilema. Apakah yang membuat Gao San menjadi dilema? Unrecruited Love Jika pernah merasakan pedinya cinta bertepuk sebelah tangan, jangan lewatkan drama yang satu ini. Dari judulnya saja sudah bisa ditebak apa isi ceritanya. Diceritakan Liu Zi yang diperankan oleh Hu Bing Xing menaruh hati pada Seng Huai Nan yang diperankan oleh Hu Yi Tian selama 15 tahun. Tetapi dia tak pernah menerima balasan untuk perasaannya tersebut. Setelah lama berpisah, keduanya kembali bertemu di universitas. Mereka bersekolah di tempat yang sama. Saat mereka saling menyukai, Luo Zi dan Seng Huai Nan banyak menghadapi rintangan. Bisakah keduanya bersatu? Go Go Squid 2 Di season kedua ini, Hu Yi Tian tidak lagi menjadi pemeran pembantu, tapi menjadi pemeran utamanya. Hu Yi Tian beradu akting dengan aktris bernama Li Yitong yang berperan sebagai Apple Dog. Go Go Squid 2 mengisahkan tentang Wu Bai yang diperankan oleh Hu Yi Tian dengan I King yang diperankan Li Yitong. Rasa suka di antara keduanya terjalin di saat mereka mengarahkan tim masing-masing dalam kejuaraan dunia esport. Wu Bai merupakan seorang gamers yang cemerlang dan bintang muda di dalam kompetisi perang robot nasional. Dia dan timnya berhasil maju sampai babak final. Yotsol B'Erli Yotsol B'Erli bercerita tentang Cheng Xin yang diperankan oleh Zhong Chusi yang berusaha untuk membantu pacarnya. Cheng Xin yang diperankan oleh Hu Yi Tian untuk mendapatkan pekerjaan, namun bantuannya itu selalu ditolak oleh sang pacar. Tak hanya bantuan, ajakkan nikahnya pun ditolak oleh Cheng Xin, karena dia merasa belum sukses dalam karirnya. Tak tahan melihat pacarnya berusaha mencari kerja ke sana kemari, Cheng Xin pun membantu Cheng Xin secara diam-diam. Ketika sukses dipekerjakan oleh sebuah perusahaan besar, Cheng Xin merasa dirinya sudah berhasil, namun hatinya remuk redam saat tahu kenyataan yang sebenarnya. Halo The Sub-Shooter Dalam drama ini, Hu Yi Tian berpasangan dengan Xing Fei. Pasangan Lin Yi dalam drama populer yang berjudul Put Your Head On My Shoulder. Hu Yi Tian berperan sebagai Sen Xing Yuan, seorang atlet menembak yang mengalami trauma masa lalu. Xing Fei yang berperan sebagai Tang Xin menjadi orang yang selalu menemani dia. Dia membentuk Sen Xing Yuan, sembuh dari trauma masa lalunya, serta berbaikan dengan Du Ling Feng, yang diperankan oleh Mas Yicao, mantan rekannya. Devying the Stoom Drama yang satu ini memiliki latar ketika China sedang mengalami masa sulit, yaitu di antara tahun 1937 sampai 1945. Kisahnya bercerita mengenai pilihan dan pengorbanan, yang dilakukan oleh kedua generasi dari tiga keluarga intelektual di Peiping. Ketika itu, mereka menghadapi gecolak besar serta perubahan zaman. Dalam drama ini, Hu Yi Tian berperan sebagai Zhang Xi, yang bersama dosennya Meng Hai Tang, yang diperankan oleh Zhang Runan berusaha untuk melestarikan warisan budaya mereka. Keduanya kemudian saling jatuh cinta. Keduanya saling mendukung hingga membuat sekolah kedokteran yang berada di bawah Universitas Peking. Ketika Hai Tang diberhentikan dari posisinya, keduanya pun pergi ke Kunming dan menikah di sana. Di tempat baru ini, keduanya membuat sekolah kedokteran yang baru. Saat terjadi pertempuran antara Burma Barat dengan Yunnan Barat, keduanya memimpin para mahasiswa untuk memberikan bantuan medis. Orang-orang ini berusaha untuk mewujudkan semangat Universitas mereka. Checkmate Checkmate merupakan drama China yang diadaptasi dari webten populer yang berjudul Murder on the Orient Express oleh Agatha Christie. Serial ini mengisahkan Si Tuan yang merupakan seorang pengacara muda dari Peking dan diberhentikan dari jabatannya karena berpegang tugu pada prinsipnya. Ia akhirnya melakukan perjalanan ke Harbin dan bertemu serta berteman dengan Liu Sanquan yang kaya raya dan jujur. Mereka akhirnya membentuk aliansi dan memecahkan beberapa kasus yang ada di Harbin. Keberhasilannya memecahkan kasus membuat Si Tuan menjadi salah satu detektif yang paling dicari di Harbin. Sementara itu, ada seorang wanita bernama Zomowan yang sangat cerdas dan peduli. Melengkapi mereka berdua dalam memecahkan kasus. Berkat kerjasama mereka bertiga, akhirnya membawa kota Harbin menjadi lebih baik dan dapat mereformasi kota. See You Again Salah satu drama China Hu Yi Tian yang tayang di I.K.Y. yakni See You Again yang mengusung jenri time travel dan roman sang. Serial ini mengikuti kisah Xiang Xing Yu, seorang bintang film dari tahun 1930-an yang melakukan perjalanan waktu ke era modern setelah mengalami luka tembak di lokasi syuting. Bintang film ini dikenal sangat sombong, namun sebenarnya ia orang yang lembut di dalam. Dalam time traveling itu, ia secara kebetulan bertemu dengan Jin Ayin, yang berprofesi penulis skenario tidak dikenal, namun cerdas dan sederhana. Pertemuan keduanya membuat mereka saling jatuh cinta. Dan Xiang Xing Yu juga menyelidiki insiden penembakan yang terjadi padanya. Serta misteri kebenaran di balik reinkarnasi serta perjalanan waktu yang ia alami. Blossom It Adversity Mengisahkan tentang keluarga Hua yang asetnya dirampas secara tiba-tiba. Para pria dari keluarga Hua harus meninggalkan para wanita yang ada di sana. Salah satu wanita yang ditinggalkan adalah Hua Zi yang diperankan oleh Zhang Xing Yi. Saat menghadapi kesulitan, Hua Zi berubah dan tak lagi menjadi sosok yang rendah hati. Pada saat yang sama, ketika ingin mengembalikan apa yang menjadi miliknya, Hua Zi jatuh cinta pada seorang komandan. Komandan tersebut adalah Gu Yan Xi yang diperankan oleh Hui Tian. Melalui bantuan dari Yan Xi, Hua Zi perlahan bangkit. Men in Love Men in Love merupakan drama China terbaru Hu Yi Tian yang bayang di IQI. Mengusung jinsel romansa, serial ini menceritakan Ye Han dan Li Xiaoxiao yang merupakan pasangan kekasih. Namun memiliki latar belakang profesi yang berbeda. Tidak hanya mengisahkan romansa Ye Han dan Li Xiaoxiao, Men in Love juga mengisahkan hubungan antara Su Jian Cheng dan Tong Yuan yang berusaha menyeimbangkan karir dan cinta. Ada pula Su Yan dan Su Jialin yang memiliki perbedaan usia cukup jauh. Nah, itulah 13 drama China terbaik yang dibintangi oleh Hu Yi Tian. Kamu suka drama Hu Yi Tian yang mana nih? Jangan lupa di like dan komen juga ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.